Sekron, kita lanjut ya. Pertama, yang perlu saya sampaikan, mindset kita di dalam menghadapi COVID-19 ini sudah jangan berpikir saya itu positif atau negatif. Karena kalau kita berpikir positif, alat itu juga ada kelemahan. Tadi ya saya katakan, ketika virus itu sudah masuk di dalam diri kita, lima hari sudah ada itu, juga sulit terdeteksi oleh alat tadi, baik antigen maupun PCR. Makanya caranya adalah, yang hanya bisa mendeteksi itu diri kita. Prosone apa, enak apa enggak. Itu yang penting. Makanya cara satu-satunya adalah memperkuat ketahanan diri kita. Salah satunya apa, makan. Makan itu memang salah satu. Di samping tadi aspek sudah sisi teologisnya tadi, seperti istifah, du'ah, banyak sodakoh. Salah satu poin itu adalah yang dari sisi medisnya itu tadi, yaitu makan. dan itu biasanya problem ya. Saya itu kan jadinya kan karena pernah mantan ya, pernah juga ini ya, saya juga jadi konsultan beberapa pasien COVID-19. Terus susah dari kamar dan sebagainya. Makanya salah satunya adalah dengan cara itu, cara mempertahankan adalah dengan meningkatkan imunitas itu, yang salah satunya adalah makan. Dan problem orang yang kena itu, itu adalah apa pahit. Makanya harus dipaksa. Makanya di samping yang dimakan, ada ditambahin misalnya dengan bentuk vitamin-vitamin. vitamin ya, doanya di juga. Terus apa namanya, selain vitamin itu misalnya herbal ya. Kayak apa namanya, herbal ya. Di samping itu sari kurma, probiotik itu memang ketahui untuk betan. Terus makan itu bisa disiasati, kalau memang nasi enggak bisa bubur, ya, enggak bisa bubur ya. Coba buah-buah itu kayak pisang, terus kayak apokat, itu untuk memperkuat di kita. Terus minum diperbanyak. Minum itu diperbanyak, itu disini. Karena teorinya itu itu saja, termasuk apakah kita memang positif atau negatif, kalau memang fisik itu mulai agak mengalami perlemahan, ya itu yang harus kita selesaikan. Itu sisi makannya. Yang kedua, itu harus segera bisa istirahat. Jangan dipaksakan ya. Sudah lelah, jangan dipaksakan. Lelah ya tidur, itu disitu. Ini karena situasinya kita itu sekarang ini seperti itu. Karena tidur itu juga bagian dari obat. Kita bisa tidur, itu juga akan meningkatkan imunitas kita. Kemudian yang ketiga, ini dari segi mental, ini penting. Mental itu gini ya, kadang-kadang saya dulu kan menyebutnya. Orang itu kalau tidak sekedar diapresiasi. Itu yaloro, dan itu juga menurunkan imunitas. Tapi yang lebih berlat adalah ketika misalnya disalahpahami. Berbuat ini, ini Yosef Jip Aido misalnya. Itu kan juga menjatuhkan mental itu juga. Makanya kadang-kadang, ini tidak menjadi setil ya, tapi ini sikap ini sementara. Apa, ya itu misalnya, tolong istilahnya baper ya, bawa perasaan ya. Di titik-titik si pikir, di titik-titik si pikir itu kadang-kadang tidak perlu. Atau sebenarnya memang tidak perlu ya, baper itu. Ini karena ini mental ini yang sering meruntuhkan ya, imunitas kita. Ya, tadi loh, memang kita sudah berusaha. Lihat dipahai duang liya ini, apa namanya, yura penak, ini lebih enggak penak lagi itu kalau dipahai duk oleh orang-orang dekat kita. Itu juga menimbulkan imunitasnya itu. Atau lihat orang muda sekarang, yang itu loh, EGP, emang gue pikirin. Ya, emang gue pikirin. Itu penting, tapi tidak menjadi setil, tidak menjadi gaya hidup kita. Lailah islahnya orang Jawa, ya diunggah, 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 leisa dipikir, ya diangkat, leisa dipikir, ya diuduk. Itu saya kira adalah mental yang bisa, apa namanya, bisa mengangkat imunitas kita. Itu penting ya, tadi makanan, berahat, yang ketiga adalah memperkuat mentalitas. Makanya kadang-kadang orang dablek itu penting, ya mohon maaf, ya. Tapi tidak, jangan dijadikan setil ya, gaya hidup melekat dalam diri kita. Memang gue pikirin itu kadang-kadang perlu situasi sekarang, loh masa saya, untuk memperkuatkan ini. Tapi jangan menjadi setil, gaya hidup, ya, yang melekat dalam diri kita. Itu yang saya kira apa namanya. Kemudian, sisi spiritual yang perlu saya tekankan memang, yaitu tentang ibadah-ibadah kita, ya. Makanya diusahakan, ya. Sebenarnya menurut saya ini berlaku untuk ustadah atau ustadah. Itu apa? Tetap sholat jamaah. Hanya memang kalau bapak-bapak itu kan ada kewajiban di masjid. Ibu-ibu itu sekalipun tidak diwajib, berarti kan sebenarnya ada kewajiban juga untuk sholat jamaah. Apa maksudnya? Itu untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. PSDW, ya, waktunya terlambat, ya. Terus apa namanya, kuwes-wesu, ya. Jelas sisi kualitasnya saya tidak menjamin. Maksud saya itu kalau bapak itu berangkat ke Mejid, ibu ya rame, apa, misalnya ngajak putranya, atau mungkin neneknya atau pembantunya, dan sebagainya itu bisa, itu di situ. Itu spiritual, kekuatan spiritual itu penting. Yang kedua itu adalah sholat-sholat sunnah itu. Sebelum atau sesudah sholat itu, yang ketiga itu ditambah misalnya ada duha, ada yang namanya sholat malam. Ada sholat duha itu misalnya, ada banyak fadilah. Salah satunya itu duha itu kan kalau untuk membaca di hadis-hadis, itu misalnya, itu kan sodakoh pada setiap pergelangan, ros-ros, ada apa namanya, ros-ros tangan, balung. Itu disodakoh dengan sholat duha itu. Di samping sebelumnya rajin mandi, itu yang saya kira harus diperkuat. Makanya poinnya tadi, yang merubah mindset, kita tidak musik itu atau negatif. Sudahlah, kalau fisiknya, kondisinya enggak enak, istirahat. Segera digencot makannya, ditambah vitaminnya, istirahatnya ditambah, dan sebagainya. Itulah saya kira yang perlu kita perhatikan. Sehingga memang, saya istilahkan gini ya, Ustaz, untuk mengakhiri kaitan dengan COVID itu. Karena di satu sisi, negara sudah enggak bisa mengatasi. Maka satu-satunya yang kita lakukan, di samping tadi melawan dengan kemandir, dan sebaiknya kita itu sudah mulai punya namanya protab, kemampuan, untuk mengatasi, baik diri kita maupun keluarga kita. Ketika misalnya diri kita tadi sakit begini, indikasinya begini, ya sudah lah. Emang enggak mau dianuk. Segera diatasi tadi, termasuk keluarga kita, termasuk orang tua kita. Itu memang sudah enggak mampu, maka tolong. Nanti juga mohon, kalau ada indikasi dan sebagainya itu, mohon laporannya nanti, biar ada tim yang segera nanti akan membantu, menyupot. Dan itu penting ya. Apalagi teman-teman yang sudah terpapar, dinyatakan positif, itu kan enggak bisa berinteraksi dengan yang lain. Mau blonjol repot, terus masaknya gimana, dan sebagainya. Itu saya kira hal yang nanti mungkin perlu menjadi pemikiran kita. Ini penting. Kira-kira itu saja, Ustaz, Ustaz yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan, monggo. Yang lainnya mana ya? Ini hanya berapa? Empat orang ya? Gimana saat saya fuhru? Iya, setelah lima orang. Monggo, kalau ada yang ditanyakan, atau ada usulan-usulan, silakan. Silakan. Ustaz Hulam. Halo Ustaz Hulam. Ustaz Hulam. Atau Ustaz Saifur Rahman. Halo Ustaz Saifur Rahman. Ya, halo Ustaz. Sudah mulai masuk belum? Untuk sekolahnya? Untuk santrinya belum, Ustaz. Masih masuk dari rumah? Sudah jaring ini, Ustaz. Mulai tanggal kemarin 15, sudah jaring. Ada monitoring nggak untuk santri, untuk keluarga, untuk para guru terkait dengan COVID-19 ini? Nggak ada, Ustaz. Kasih ya, di monitoring, Ustaz. Guru-guru dulu, terus nanti setelah guru, para santri. Karena ini kan penyakitnya nanti tidak hanya untuk dirinya, tapi juga berpengaruh pada orang lain. Karena ada penularannya itu, Ustaz. Nanti di monitoring, para guru, Ustaz, Ustaz itu, ya kira-kira ini tersyukur nanti dari sekolahan itu ada timnya, Ustaz. Biasanya support apa yang saya sampaikan tadi, loh itu. Saya kira Rahman atau Ustaz, apa-apa, butuh itu saya kira sangat setuju sekali. Karena nggak bisa ini diselesaikan sendiri, harus komunitas itu harus ada support. Itu ya, Ustaz. Ustaz Rahman. Ya, insya Allah, Ustaz. Halo, Ustaz Gulam. Nggak ada lagi ya, Ustaz Gulam. Halo, Ustaz Faris. Bule ini, bule ini. Halo. Halo. Oke, Ustaz. Bule ini, bule ini. Halo, bule ini. Tulang lagi bulan. Iya, Ustaz. Oke, klik. Kalangan Ustaz, Ibu-Ibu, Santri, Putri, gimana, Ustaz? Pak Pak Putan, peripun, Ustaz. Nggak, ini belum ada monitoring ya, istilahnya. Ibu-Ibu. Yang kemungkinan sakit siapa, ini belum ada ya. Perlukan, diperlakukan monitoring. Nanti coba ya, dinamanya siapa, kondisinya sehat. Oh, tiga hari ini pilih, itu bisa kita antisipasi. Nanti saya minta yang hadir ini, terus sekaligus ada semacam update ya, kesehatan terakhir kayak apa masing-masing. Ada yang ditambahkan? Ustaz Gulam belum menyaksikan ya. Saya kira itu dulu aja ya, Ustaz. Nanti Pekan depan ya. Saya mohon untuk dioptimalkan. Nggak, insya Allah, Ustaz. Kan, sudah kita liburkan dua pekan ini. Nggak, nggak, Ustaz. Kosasik kurang. Kita hanya dua jam aja, kan. Nggak, nggak, insya Allah, Ustaz. Sepertinya cukup, Ustaz. Cukup ya. Ya. Itu aja, Anu, yang saya sampaikan untuk pekan ini. Semoga selamat saat ya. Minum. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat ya.